Intro Halo guys, selamat datang di channel Kenny Orange Bionic Bagaimana kabar kalian? Semoga di awal bulan ini kalian selalu sehat dan stay produktif ya Kali ini kita akan membahas film terbaru Garapan Quiver Distribution Yang rilis pada 29 Oktober 2021 silam Film ini berjudul 13 Minutes Film ini menceritakan bencana alam khususnya tornado yang akan menampilkan gambaran mengenai situasi sebelum dan sesudah bencana terjadi Dipenuhi tampilan yang menegangkan, film ini dibuka dengan aktivitas masyarakat di kota bernama Heartland Seperti pada umumnya hingga dimunculkan berita di televisi yang menginformasikan akan ada badai terbesar yang datang dan masyarakat diharuskan mencari tempat berlindung Seluruh masyarakat akan menghadapi bencana yang terjadi selama 13 menit ini Akankah mereka selamat? Langsung saja kita cekidot ke ceritanya Film diawali ketika seorang nenek yang bernama Tami sedang duduk santui sambil membaca buku di depan rumah dengan cuaca yang sangat mencekam Dan tiba-tiba sebuah sambaran petir yang membakar kandang ternaknya membuat ibu ini panik dan memanggil suaminya yang bernama Rick Dan seorang anaknya yang bernama Lucas agar dapat melakukan sesuatu Kemudian keluarga bahagia ini segera bergegas mengambil selang air untuk memadamkan kobaran api Dengan kerjasama tim yang baik, keluarga ini pun akhirnya berhasil memadamkannya Ternyata cuaca buruk tersebut merupakan alarm bencana dari langit yang telah menghancurkan kota dan mungkin akan berlanjut menjadi tornado pada keesokan hari Ketika pagi hari tiba, diperlihatkan seorang istri yang bernama Mia ingin memberikan kejutan kepada suaminya Carlos Ternyata kejutan tersebut merupakan sebuah rumah epik di daman Mia sejak mereka menikah yang berhasil dibeli dari hasil kerja lembur Mia Walau sebenarnya bahagia, tetapi Carlos sedikit merasa bersalah dikarenakan dia tidak memiliki uang dan rumah tersebut sepenuhnya akan dibayar oleh Mia nantinya Lalu dilihatkan seorang anak perempuan bernama Mehdi yang terbangun karena badai dan ingin sarapan di luar bersama seorang pria dari luar kota Scene berlanjut ketika sarapan, Tami bersama Rick mendengar siaran radio yang memberitahu bahwa akan terjadi bencana tornado di kota Pagi yang panjang, film dilanjutkan dengan diperlihatkannya Pak Sutri yang memiliki seorang anak yang menggunakan alat bantu pendengaran bernama Peyton Yang melihat burung-burung di langit yang seolah memberi pertanda akan terjadi bencana di kota Kemudian, sang ibu Kim heran dan bertanya kepada sang anak mengapa ia begitu memperhatikan burung-burung itu Peyton pun menjawab akan ada tornado yang datang dari isyarat burung tersebut Tetapi sang ibu tak terlalu menghiraukannya Di sisi lain, dua pasangan rainbow cake bernama Sam dan Daniel yang telah melakukan perbuatan luch knot Akan tetapi, Daniel sangat menyesali perbuatannya dan meninggalkan sang kekasih sendirian Yah, kalau nyesal diawalkan namanya pendahuluan Medi yang tadi ingin sarapan di luar ternyata Hamidun dan tiba di dokter kandungan Tong Fang Saat cek kandungan, Medi pun meminta kepada dokter tersebut untuk melakukan aborsi Tapi sang dokter mengatakan bahwa Medi masih muda dan bayi adalah malaikat titipan dari Tuhan dan menyarankannya untuk segera menikah Lalu setelah itu, Medi dan kekasihnya bertemu lalu berpelukan dan meminta untuk merit Respon yang menyakitkan, sang pria hanya mengatakan bahwa hubungannya bersama Medi hanya sebatas rasa nyaman Lalu Medi membalas, tega kamu mas dan meninggalkannya Singkat cerita, di sebuah kantor diadakan rapat oleh seorang wanita bernama Kim Mengenai cuaca yang sudah beredar dan diskusi tentang tinjauan untuk antisipasi jika tornado datang melanda kota Siang hari pun datang menjelang Terlihat suasana kota yang masih dalam keadaan baik-baik saja Carlos ternyata bekerja di sebuah peternakan milik Rick dan memiliki asisten yaitu Daniel Dianggap kerjanya kurang baik, kemudian pak tua menegurnya Karena Carlos bisa saja kehilangan pekerjaannya dan meminta Carlos untuk membeli perkakas lalu kembali Sin kemudian memperlihatkan Payton yang sedang bersekolah bermain petak umpet dengan riang bersama temannya Akan tetapi, ketika salah seorang teman menubruk Payton ketika berlari, ia pun jatuh dengan alat bantu dengarnya yang juga terlepas dan rusak Mehdi galau yang ternyata bekerja di salon lalu curhat pada Kang Salon Soal aborsi dan Kang Salon pun mengatakan bahwa mengurus anak adalah hal yang menyenangkan Dan tindak aborsi adalah perbuatan keji Mehdi pun sedikit tenang Lanjut ke kantor Kim yang melihat siaran televisi mulai panik dikarenakan tornado akan otw sebentar lagi dan melanda kota Lalu Kim pergi ke daerah darurat bencana untuk memberikan peringatan mengenai kedatangan tornado Film pun berlanjut Tornado akan semakin dekat melanda Lagi-lagi televisi menyiarkan tentang bencana tornado yang akan terjadi ketika Carlos mengambil paket COD-nya Dari tadi tornadonya gak nyampe-nyampe Dicegat Pak Pulici kali ya karena PPKM Kim semakin panik karena jalan yang sudah dilalui tornado rusak parah Kim kemudian menelpon pusat unit darurat kota Peringatan tornado pun semakin gencar dan warga diharapkan sudah melakukan siaga maksimal Tiba-tiba kota yang tadi sum ringah cerah sekarang menjadi mencekam disertai hujan yang deras Semua warga kemudian melakukan persiapan akan kedatangan tamu tak diundang ini Para kang ternak berlindung di ruang bawah tanah rumahnya Sementara Carlos yang masih OTW kepertenakan diterjang hujan deras disertai badai yang membuat kaca mobilnya retak Disini ketegangan pun mulai terjadi ketika Mia yang bekerja di sebuah hotel Menjadi guide untuk memandu tamu agar selamat dari bencana Sementara itu Payton yang tidak dengan alat bantu dengarnya pun agak kesulitan Dalam mencerna informasi yang ditayangkan di televisi rumahnya Kemudian siarannya pun hilang Payton langsung bergegas melihat apa yang terjadi di luar Dan akhirnya tornado pun datang Im Kang lapor cuaca pun shock ketika tornado mulai menerjang kota Keadaan semakin chaos ketika mobil yang dikendarai Carlos terbalik dan seluruh listrik di kota padam Tornado kemudian menghancurkan hotel dengan perlahan yang membuat rombongan Mia panik dan histeris Sementara itu pegawai ternak DKK yang berlindung di bawah tanah pun merasakan guncangan tornado Payton dan Maddy yang sedang berada di rumah tanpa ada perlindungan pun berusaha untuk survive di tengah terjangan tornado yang begitu ganas Reporter pusat pun mengabarkan tentang kerusakan kota yang terjadi akibat bencana tornado Dan mengerahkan bala bantuan Ini Kang reporternya kok main-main ya sepertinya Setelah tornado berhenti Daniel pun berusaha membuka pintu yang dihalangi puing reruntuhan dengan perkakas yang ada Kemudian para Kang ternak dan teman-teman pun bergegas keluar dari ruang bawah tanah tempat mereka berlindung Betapa kagetnya mereka ketika melihat sekeliling sudah porak-poranda akibat terjangan tornado Carlos yang tadi mengalami tragedi naas ketika OTW ternyata selamat dari ganasnya bencana kota Tetapi dengan tangan kirian terjepit oleh besi atas mobil Dengan membuka paket COD-nya tadi Carlos pun mengambil pisau dan berhasil mengeluarkan tangannya yang sudah pegelinu Lalu ketika keluar mobil dan menuju van putih Ternyata ada kakek rambut putih yang juga selamat saat OTW dan menolong Carlos Rombongan Mia pun keluar dari persembunyiannya di hotel Dan melihat tempat kerjanya rubuh tanpa sisa Sementara itu Tami kemudian mencari Rick dan menemukannya dalam kondisi terluka parah di luar tempat perlindungan mereka Mia pun mendengar tangisan bayi dan menyelamatkan sang bayi Tetapi sayang sang ibu tewas terjebak di dalam runtuhan bangunan Scene berlanjut saat Kang reporter menghampiri Carlos dan kakek berambut putih untuk diselamatkan Semua korban baik yang selamat maupun tidak segera dievakuasi oleh tim pusat yang dipandu oleh Kim Kang lapor cuaca Rick yang dalam keadaan tak sadarkan diri pun digotong oleh rekan-rekan ternak untuk diberikan tindakan medis Kim lagi-lagi dikagetkan dengan kondisi medis yang berhasil selamat walau dalam keadaan terluka parah dan dengan Peyton yang tidak bersama medis Kim pun bertambah panik dan segera mencari Peyton Setelah proses evakuasi, Mia pun menemukan Carlos di ruang medis dan membantu mengisi formulir pengobatan Karena kondisi tangan Carlos yang pegalinu Dan ternyata biaya pengobatan untuk Carlos sangat mahal Ketika Carlos mengatakan untuk jangan menyetujui pernyataan pada formulir itu Mia dengan sangat lembut mengatakan bahwa Kini hanya Carlos lah yang berarti dalam hidupnya Dalam keadaan yang masih chaos Kim pun mencari anak kesayangannya Peyton Yang ternyata terjebak di dalam puing rumah Dan tak lama, akhirnya Kim pun menemukan Peyton Dan akhirnya film 13 Minutes pun selesai Jadi, bagaimana guys menurut kalian? Cukup menegangkan bukan? Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Dan selamat menjalani awal bulan dengan penuh semangat ya